ini loh enaknya di Malaysia itu KTP Malaysia itu bisa buat buat beli seperti ini buat beli tiket-tiket seperti ini kita tarik apa ini? oke alhamdulillah hari ini saya mau naik kereta Malaysia KTM kalau orang Surabaya ngomongnya KTM sepi guys disini mungkin hari ini ya weekend tapi kalau di Indonesia hari ini tanggal merah guys karena hari Senin itu hari raya nyepi di Indonesia kita lihat seperti apa dalam kereta api Malaysia ini kita review ya saya pengen tahu oh jadi dari pelabuhan dia langsung connect ke pineng sentral dan pineng sentral langsung connect ke stasiunnya stasiun KTM oke nah lewat mana ini lewat mana ya guys ya oke terus kemana ini serius silah gunakan lift oke kita naik ya karena tinggi banget oke sekarang bawa bag bawa koper ini oh gak terlalu banyak orang oke agak riwa ya guys ya agak repot nih ya gini lah kalau traveling sendiri lantai satu ya counter tiket KTM sepi dan saya sangat menikmati ini oke ini counternya saya mau taruh ke kopernya di sebelah samping saya mau tanya lah ke counternya ini guys baik saya saya taruh disitu sebentar di pojokan saya mau tanya saya sudah pesan jadi di website di apa aplikasinya saya kenapa bisa tahu aplikasinya karena saya tanya-tanya makanya kalau punya teman Malaysia itu keuntungannya agak gitu dan ini saya beli online jadi saya sudah beli dari Indonesia beli online saya mau tanya seperti apa kalau beli online itu kita tuker kah dengan kertas yang tiket fisik ya bukti fisik atau kita hanya tunjukkan saja saya sudah pesan ini oke tapi masih awal lah oh masih awal check in dia 1 jam awal jadi 11.45 baru boleh check in 11.45 oke lah jadi ini boleh tunggu di sini ada oke boleh makan di sini tempat makan bangunan sebelah sana pinang sentral cik kena lalui oh tak saya bawa bungkus lah oh maksudnya cik mau makan di sini boleh 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 ya terima kasih oke jadi seperti ini ya station di Malaysia kereta api Malaysia nah ini apa ini guys kita lihat biar teman-teman juga tahu yang belum tahu oh jadi bisa pesan di sini ini loh enaknya di Malaysia itu KTP Malaysia itu bisa buat buat beli seperti ini buat beli tiket-tiket seperti ini kita tunggu keretanya karena masih lama ya masih lama tak masalah kita coba makan nah saya itu dapat tiketnya itu pesan tiket di ini guys aplikasi aplikasinya KTM sudah pukul 12 nah saya mampir ke typing bentar ya gini bang ya boleh scan gini nah oke boleh masuk oke kita cek in dulu siap kita cari tempat duduk keretanya sudah datang dan saya hari ini ke typing dengan apa ya pakai kelas bisnis kelas pengen tahu aja guys ya pengen tahu bisnis kelas di Malaysia itu seperti apa di keretanya BTS oke saya di coach ah paling ujung guys oke oke kita masuk sebelah mana ya ini dia kereta api Malaysia wah first time cobain kereta api Malaysia seperti apa guys ini masih tunggu 10 minit saya mau review kereta api Malaysia ini mau tengok macam mana dia di dalamnya seperti apa facility-nya oh dia bentuknya bukan kayak kereta-kereta yang itu ya seperti itu ya guys ya beda-beda ini nanti pasti ada kawan-kawan yang cakep mungkin ah di Indonesia kan ada kereta cepat ya memang ada tapi saya belum pernah coba yang next time lah saya akan coba lah suatu saat tapi yang sekarang ini saya nikmati dulu cobain kereta api Malaysia KTM ya KTM tadi saya tengok di baju pegawai sini staff sini tuh kereta kereta api tanah Melayu jadi saya memang pesen yang bisnis kelas itu memang saya pengen tau lah seperti apa ayo kita tengok di dalamnya ini kepercaya sudah masuk sini mau tanya kak ini betul kah mana iya kah betul kan di sini saya pesen yang di sini dekat dengan tingkap lah nah bisa disesuaikan oh ini tidak bisa di apa dilipat gini ya emang seperti ini oke disini kenapa pesen bisnis kelas jadi saya ingin tau kelas yang paling atas di kereta api Malaysia ini seperti apa sekali-sekali lah gak apa-apa kan supaya bisa merasakan pengalaman yang berharga tapi pulangnya saya menggunakan yang biasa kereta pisama sepertinya ya pokoknya gak bisnis kelas karena kalau dari Batowod ke KL Central itu mahal mahal menurut saya makanya saya ini ke Taiping satu jam saya tengok di timingnya itu saya pengen tau aja ini aja ke Taiping berapa kemarin mungkin 90 kayaknya boleh tengok lah di aplikasinya itu dari Batowod ke Taiping tuh kaki ini bisa guys kaki saya terus ini apa ini oh buat kaki nyaman banget luas banget masih banyak space terus ini ada colokannya guys ada colokan dan juga ada USB wah biasa nge-charge laptop bisa terus ini ada untuk kandungan baju atau tas ini apa ini ya oh ini untuk menyelesaikan kursi kita agar bisa agak tiduran itu nanti kita sampai mana stasiun mana untuk kelihatan kan disitu kita tengok yang lain ya di kursi B C D yuk kita review sedikit nah untuk kereta api Malaysia ini ini kursi B kita tengok ini ada tandasnya jadi oh masih ada orang ya oh oke ini kursi terus yang si oh ini cafe-nya guys saya duduk dulu ini udah jalan keretanya ngomong dia jalan cepat guys jadi ternyata kata kaknya tadi dapat makan dapat makan ya mungkin karena bisnis kelas saya ditawarin nanti mau yang kopi atau teh ini kayaknya ada bukaan gitu guys bukaan oh ini untuk mejanya ya kita tarik apa ini oh layar guys ada layarnya loh wui di saya dapat layar guys layar apa ya untuk hiburan lah ya oke internet kita centang kan centang aja komentar piling ada ya habis browsing internetnya dia responnya oke juga ya sedikit lambat sedikit tapi masih oke lah terus yang sebelah sini ini apa ini baru meja makan eh ini tak bisa ya kita harus begini dulu oke oke ini masih belum responsif atau memang belum dinyalain usukan kuliner jangan lupa subscribe ya guys yuk bisa yuk sampai 100 ribu yuk ini dapat snack ya snacknya jadi ini apa aja kita lihat tapi saya pesan yang terus apain oh dapat roti ya tapi nothing tapi bentar lagi guys ini saya kan dari Petrwood ke typing jadi cuma melewati dua station saja jadi kalau kawan-kawan mau cobain yang bisnis kalian langsung ke KL Central karena karena tak cukup masalah kalian akan menikmati facility yang ada di kereta api yang bisnis kelas ini jadi perbedaannya tadi ternyata dari seat seat nya bisnis kelas ini lebih luas terus dan buka dia ada monitor buat kalian kalau bosan gitu kalian bisa tenggel di disinilah oke oke maaf ya kaya wah dapat makan mantap ini menunya apa kak menu dia hari ini nasi putih dengan ayam masak kicap dan sayur pami dapat roti juga is next wow 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 sudah ada layar monitor buat tengok youtube ya kan jadi gak bosan kalau kayak gini memang cocok lah kalau kalian dari butterwood ke KL karena kan jauh juga kan kalau kita typing ya tak cukup masalah ya sedikit saja cuma sejam masih hangat ya semuanya masih hangat bismillah ya rohman rohman coba lihat ini ada ayam ayam cuma 1,2,3,4 4 4 potong 4 ketul ya ada sayur ada sayur ada carrot sama kentang kayaknya oke ini sekarang kita lagi di belakang sendiri ini ada ada tandas untuk orang disabilitas dan disebelah ini oh ada surau guys ruang sholat kita buka ya untuk tempatnya dia cukup luas ya ini bisa buat 3 orang maksimal 3 orang terus ada untuk kudu bisa duduk disini guys oke ini dia untuk toilet disabilitas luas luas banget bersih banget dan setiap coach itu selalu ada tempat sampah kerennya lagi tempat sampahnya itu nyatu dengan dengan ini nah dia gak makan tempat tinggal buang buang aja untuk tandasnya bersih ya tuh bersih banget tuh dan gak bau bersih banget guys dan ini tombolnya disini kayak di pesawat guys kayak di pesawat dan kalau untuk bilas bisa nih pakai ini nah dan itu tisu disini sabunnya disini aduh saya gak tahu saya enggak tahu saya pikir lampu itu saya coba ternyata kalau lampu ini pencetnya dari sini ini bisa bukan ini ya jangan dipencet ini bila kalian kalau mau minta tolong boleh dipencet ini jangan lupa subscribe ya guys berusukan kuliner subscribe sebanyak mungkin bisnis kelas tadi kan dapat ini bisnis kelas sebelum saya buka ternyata isianya dalamnya coba dapet headset lho earphone dapet earphone wah musti lewat dapet earphone lho dapet tulisannya bisnis kelas wah terus ini apa ini kacang nah dapet kacang terus ini orang 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 sun put kalau menurutku kereta api di malaysia ini bersih dan dia tertata rapi nyaman juga untuk kursinya ini adalah satu pengalaman yang menarik buat saya pengalaman yang seronok berharga jadi saya ini lebih tahu bagaimana kereta api malaysia itu seperti apa dan fasilitasnya seperti apa tadi saya dapat makan ya dari makan bisnis kelas kalau kalian mau naik bisnis kelas dari Butterworth menuju ke Taiping lebih baik yang kelas biasa saja karena gini guys menurut saya bisnis kelas itu lebih enak untuk buat yang jarak jauh Butterworth ke Taiping satu jam terus dari Taiping ke KL itu tiga jam berarti 4 jam jadi saya tadi itu buru-buru makanya itu buru-buru jadi wah karena lihat di layarnya tadi itu sudah mau sampai Taiping saya makan cepat-cepat tapi itu salah satu keseruan kalau trip sendirian terus tadi saya tengok di musholanya bersih dan tandasnya juga bersih tandas untuk disabilitas juga besar besar banget terus kafenya tadi menunya juga banyak ya inilah pengalaman naik kereta api Malaysia terima kasih sampai Taiping Assalamualaikum kawan-kawan Taiping nah hari ini sebenarnya saya ikan sendiri guna grab pusing-pusing Taiping kebetulan juga ada salah satu sahabat Malaysia subscriber berbusukan kuliner juga Biao ingin bertemu saya boleh boleh nambah pertemanan lah ya oke guys yuk kita keluar station dulu oke this is station Taiping hai ah 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 Terima kasih telah menonton